Assalamualaikum Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafia dan selalu dalam keadaan terbaik kalian Nah, salam kenal buat yang baru ngeklik videonya, terima kasih yang sudah mampir, dan di video kali ini, aku mau nge-review tentang skincare yang masih berhubungan sama acne prone skin dan oily skin Apa itu produknya? Apa itu? India Azarin Oily Free Brightening Daily Moisturizer Gimana? Review detailnya, simak videonya sampai habis Jadi teman-teman, aku mengenalin produk barunya Azarin aku udah sering banget ya nge-review produknya Azarin dan kali ini aku mau nge-review Azarin Moisturizer ini yang Oil Pre-Brightening Daily Moisturizer produk ini launching tanggal 25 Juni jadi baru sebulan ya baru sebulan launching dan aku langsung beli pas launching itu karena penasaran banget kalian tahu sembilikan gimana exact-septive sama produk Azarin karena memang banyak banget lah produk Azarin yang udah aku review dan aku coba dan kebanyakan memang Alhamdulillah cocok meskipun ada juga yang gak cocok sama aku jadi sudah beberapa tahun belakangan memang aku susah banget cari Moisturizer yang untuk jenis kulit aku sehingga aku menggunakan Aloe Vera Gel aku gak menggunakan Moisturizer ya aku anggap aja Aloe Vera Gel itu sebagai Daily Moisturizer aku night cream day cream aku pakainya Aloe Vera Gel gitu karena kulit aku tuh rewel bandil banget ngeselin pokoknya kalau udah gak cocok break outnya kemana-mana mending kalau cuma break out satu dua atau tiga bahkan itu gak masalah kadang tuh banyak banget di sebelah sini sebelah sini sebelah sini loh aku stress banget aku udah belasan tahun berjuang sama jerawat sehingga sekarang aku bener-bener gak mau ngulangin kesalahan yang seperti dulu lagi nah aku kenapa pilih si Azarin sebagai pelombak aku akhirnya karena itu no alcohol ya kemudian juga no fragrance fungela agnessev dan ini tuh bisa untuk night and day cream jadi aku gak perlu beli day cream sendiri night cream sendiri ini tuh udah jadi sabtu gitu digunakan untuk pagi dan malam aku suka banget dan ini tuh busui and bumil friendly loh gitu ya karena bahan-bahannya memang dari bahan alami aku ngerasa ini bener-bener formulanya juga ringan banget gitu cocok lah untuk kita-kita yang punya kulit yang rewel gitu oke jadi aku bakal ngomongin tentang packagingnya ya packagingnya kayak gini kalian gak perlu khawatir tentang higienitasnya karena ini udah higienis banget pake tuk gini gitu gitu nah krek gitu gak rapat mau dibanting kayak gimana juga dia gak bakal tumpah gak bakal pecah ya karena ya dari plastik ini sih gitu ini travel friendly juga kecil-kecil cabai rawit isinya adalah 40 ml lumayan ya bisa kepake sebulan sih buat aku yang dipake rutin pagi malem pagi malem gitu terus juga apa ya enak lagi bisa dipake sampe habis juga kalo kalian tipe-tipe yang pake sampe habis biasanya tuh sampe digini-gini banget bisa digunting silatek-latek gak masalah ya itu bagus banget gitu hemat juga ya kan dan ini tuh udah ber-BPOM kalian bisa cek dan pasti ada aku bakal becahin tentang ingredientsnya ya dan ini ingredientsnya memang keren banget sih produk lokal tapi udah kayak produk luar yang kayak organik gitu bener deh ini secinta itu nah yang pertama adalah ada santella asiatica yang fungsinya adalah mengatasi kemerahan pada kulit biasanya orang-orang yang suka berjerawat ya kayak aku kayak kalian gitu merah-merah gitu kan ya dan itu kadang panas terih nah dengan adanya santella asiatica ini tuh bisa meredamkan si merah gitu gitu kemudian juga ada royal jelly yang mengatasi kulit rusak atau skin barrier yang rusak gitu jadi pertahanan kulit kita tuh makanya suka berjerawat break out purging emang udah tipis gitu makanya gampang jadi jerawat itu pentingnya kenapa skin barrier kita tuh harus di perbaiki gitu dan royal jelly tuh bisa ternyata kemudian juga ada arbutin yang fungsinya untuk mencerahkan kulit jadi selain si jerawat tempas kulit kita tuh bakal cerah juga gitu kemudian ada cinnamon bark yang mengontrol produksi minyak yang aku bilang kemudian ada resvatrol yang fungsinya untuk memudarkan bekas jerawat nah ini adalah tinggal bekas-bekasnya ya ini tinggal bekas-bekasnya mungkin butuh waktu 3 bulanan untuk bener-bener hilang gitu karena ini kan skincare aman BBPOM jadi gak langsung seminggu, dua minggu tiga minggu bahkan sebulan langsung cerah gitu butuh waktu gak masalah yang penting aman gitu jerawat alhamdulillah sudah hilang tinggal bekasnya tapi buat aku sih aku saranin kalau kalian mau coba ini coba juga deh serum acne-nya juga dari Azharin itu tuh lebih nampol banget karena itu duo combo yang bagus banget buat ngatasin jerawat gitu oke jadi aku bakal kasih liat ke kalian aku udah kebutuhan udah cuci muka ya dan belum pake apa-apa baru cuma pake toner ini udah mau abis banget tapi masih ada sih beberapa dia meluncur karena kayak air banget sih kayak air banget memang oil free ya fragrance free alkohol free juga fungal acne safe juga ampun ini tuh lengkap banget bakal pastikan sebelum mengaplikasikan wajah kalian itu sudah dibersihkan ya double cleansing sih lebih baik sih ya ini tuh matte flying gitu aku aku suka pakenya kadang banyak sih karena kadang kadang tuh merasa kayak kering gitu kulit aku nah coba kalian perhatikan ini aku masih ada jerawat lumayan aktifnya kalau ini udah tinggal bekasnya aja ini udah kalian bisa lihat kan banyak banget karena memang rombongan dan ini yang terakhir jerawatnya keluar terakhir dia masih agak aktif gitu yang aku rasain ketika pake ini tuh formulanya ringan cepet ngeresap cuma kan aku makanya rada banyak jadi ngeresapnya agak lama gitu kebanyakan tadi makanya biar keliatan aja sih biar kalian bisa ngeliat gitu kalau dikit gitu kan di kameranya gak keliatan ya aku rasanya light banget formulanya ya enak terus bener-bener gak ada harum apapun sebenern-bener ini yang disebut skincare jujur yang disebutkan no alcohol no fragrance itu tuh bener banget no oil itu bener banget gitu bukan cuma semboyan aja ampun azarin sekali lagi makasih banget udah ngeluarin produk sekece ini buat aku dan buat temen-temen yang jerawatan dan susah cari moisturizer ini bener-bener menolong banget ya gak sih ada gak kalian yang udah nyoba ini gimana reaksi di wajah kalian dan kira-kira bakal terus pake ini atau mau pindah ke lain hati kalau aku masih mau pake ini gitu yang kayak kita tuh susah-susah gampang buat cari skincare gitu makanya ketika udah cocok aku bakal ngecip banget aku bakal ngecip banget dan aku bakal gunain ini tercuali kalau cuma pengen nyoba-nyoba gitu gak masalah ini bakal masuk ke daftar basic skincare aku sekarang oke temen-temen jadi sekian dulu review si azarin daily moisturizer ini oily free brightening ini aku excited banget aku bakal kasih nilai bintang 5 untuk ini karena aku langsung cocok gitu dan aku sampe beli 2 loh gitu makanya buat kalian yang lagi bingung cobain ini deh dan kalau udah nyoba kalian boleh komen gimana reaksinya dan gimana penerimaan di kulit wajah kalian ya biar kita sama-sama sharing terima kasih